Jangan lupa ya, untuk klik jempol like dan subscribe-nya untuk Kalimaya Sempur Channel Like dan subscribe Kalimaya Sempur Channel Ya, kita bikin video jual batu bacan lagi bosku ya Jadi seperti ini ya, contoh batu bacannya kita sudah bisa lihat ya Ya, sebelum saya melanjutkan videonya nih Buat yang baru menonton video-video Kalimaya Sempur Channel Jangan lupa ya, untuk klik jempol like dan subscribe-nya untuk Kalimaya Sempur Channel Dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa juga ya, untuk share dan komen-komen nih Di setiap video-video Kalimaya Sempur Channel yang Anda sukai Like dan subscribe Kalimaya Sempur Channel Ya, jadi video akan kita lanjutkan ya bosku ya Jadi ini dijual borongan saja ya bosku ya Tapi kalau mau beli satuan juga boleh ya bosku ya Ya, saya ulangi kembali ya bosku ya Nah, jadi ini dijual borongan gitu ya Nah, disini ada 5 biji gitu ya Nah, tapi kalau bosku ingin beli satuan juga bisa gitu ya Juga boleh gitu ya Ya, seperti ini bosku ya Ini nanti akan saya videokan satu persatu ya bosku ya Nah, secara jelas gitu ya saya videokan ya Fisik batunya gitu ya Dan saya juga akan center tentunya ya Saya akan center gitu ya Dan saya juga akan ukur gitu ya Nah, untuk dimensi bahannya gitu ya Saya ukur gitu ya Nah, ini pakai penggaris ini Nah, penggaris ukur batu gitu ya Seperti ini ya Ya, jadi mohon diperhatikan videonya bosku ya Jadi, kalau bosku tertarik dan berminat Hubungi saja nomor WA saya Nomor WA saya 0857-8199-5551 ya Ya, nomor WA saya 0857-8199-5551 ya Ya, jadi mohon diperhatikan videonya bosku ya Ini mau saya videokan satu persatu ya Nah, ini saya taruh dulu nih Karena kalau dipegangin agak susah gitu ya kan Saya taruh di meja dulu Ya, nanti dulu ya Ini mau saya atur dulu posisinya ya Mohon diperhatikan videonya bosku ya Ini mau saya susun dulu ya Supaya susunannya rapih gitu ya Sabar dulu bosku ya Sabar ya Nah, video kita lanjutkan Ini saya lagi susun dulu bosku ya Lagi menyusun ini Apa namanya Nah, supaya rapih ya Jadi kita menontonnya juga enak gitu ya Kalau susunannya rapi ya Ya, saya atur dulu posisi kamera ya bosku ya Supaya kita enak menontonnya bosku ya Ya, ini agak saya perdekat nih ya Ya, saya rasa ini gambarnya sudah pas lah ya Nah, saya rasa sudah enak lah ya Ditontonnya ya Oke, jadi kita lanjutkan videonya bosku ya Ya, jadi untuk jenisnya ini Batu bacan doku majiko ya Ya, saya ulangi kembali untuk jenis batunya ya Batu bacan doku majiko Jadi dimulai dari yang ini ya Nah, ini kita videokan dari yang ini Kesini 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 Dan kesini Gitu ya Ya, diperhatikan videonya bosku ya Kita mulai Mempediokannya ya Ya, dimulai dari yang ini ya Ini yang nomor satu ya bosku ya Ini yang nomor satu ya bosku ya Nah, seperti ini bosku ya Ini bahannya agak Ini bosku ya Agak sedikit basah Karena saya kalau Apa namanya Menyimpan batu bacan itu Saya rendam air gitu ya Nah, ketika saya mempediokan Nah, bahannya ya masih agak Keadaan basah Nah, ini sudah mulai agak kering sih Tuh Ya Ini sudah mulai agak kering nih ya Ya, nanti juga kering sendiri Karena kan kita videokan seperti ini ya Nanti juga kering sendiri tuh ya Nah, kayak gini ya Nah, kayak gini bosku nih Tuh Pisik batunya gitu ya Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Nah, ini saya perdekat ya Ke kamera video Jadi diperhatikan videonya Nanti akan saya ukur Untuk mengetahui Dimensinya gitu ya Dimensi bahannya Dan saya juga akan center tentunya ya Supaya lebih jelas Supaya lebih lengkap lah gitu ya Nah Seperti ini bosku Nah, ini kulit bosku ya Disini kulit ya Ini kulit nih bosku Ini kulit Nah, ini dagingnya disini bosku ya Ini dagingnya Ya, beginilah bosku ya Seperti Segitiga gitu ya Ya, seperti ini bosku ya Nah, ini udah agak mulai ini bosku Mulai kering ya Tuh Ya, pokoknya kayak gini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ya, sekarang saya mau ukur dulu ya Baru habis itu Setelah diukur Saya center Jadi, saya videokan fisik Lalu saya ukur Lalu saya center gitu ya Ya, kita ukur dulu Dari panjangnya bosku ya Dari panjangnya begini bosku ya Nah, ini begini aja Nih, tuh Ini kan panjang bosku ya Ini panjangnya begini bosku ya Jadi, bosku di Perhatikan videonya ya Nah, ini Untuk panjangnya ya Seperti ini ya Untuk dimensi panjangnya Nah, kalau untuk lebar Nah, begini bosku ya Saya mau ukur ya Nah, begini bosku ya Kelebaran bahannya gitu ya Nah, seperti ini bosku ya Nah, begini nih Begini ya, lebar ya Nah, ini begini bosku nih Tuh, diperhatikan videonya bosku ya Kita ambil tengah-tengah saja ya Kita ambil tengah-tengah saja ya Seperti ini bosku ya Nih Untuk lebarnya ya Lebar bahannya gitu maksudnya ya Ya, seperti ini Untuk lebar bahannya ya Nah, ketebalannya Kita mengukurnya begini aja bosku ya Karena ini kan posisi Apa bahannya ini Seperti segitiga gitu ya Jadi Nah, ini Untuk ketebalan bahannya Saya mengukurnya begini bosku ya Ini bosku ya Nah, dari tengah-tengah nih bosku ya Tuh Begini bosku ya Untuk ketebalan bahannya ya Ya, begini bosku ya Tuh Diperhatikan videonya bosku Ya, jadi seperti ini ya Nah, sekarang Saya mau senter bosku ya Jadi, mohon diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ya, begini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Nah, begini bosku ya Nah, begini bosku Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ya, seperti ini bosku ya Ya, seperti ini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ya, seperti ini bosku ya Ya, seperti ini ya Ini yang nomor satu ya Ini yang nomor satu ya bosku ya Habis gitu Habis gitu Habis gitu maksudnya Ya, namanya kita kan jualan ya bosku ya Pengennya cepat habis gitu ya kan Ya, kalau mau beli satuan juga boleh bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Nah, ini seperti ini bosku Ini kulitnya bosku ya Ini kulit ya Nah, ini dagingnya seperti ini bosku ya Ini dagingnya ya Tuh Ini dagingnya seperti ini bosku ya Tuh Ya, seperti ini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ini kulit Ini kulit ya Ini dagingnya nih Ini dagingnya Di bawah kulitnya Tuh Ya, seperti ini Ya, sekarang ini kita mau ukur dulu ya bosku ya Untuk mengetahui Dimensi ukurannya gitu ya Nah, ini Panjangnya bingung ini Bagaimana ya Begini atau begini Mirip-mirip ini Antara panjang sama Lebar apa gimana ya Begini aja ya Panjangnya ya Ini panjang ya Panjangnya seperti ini lah bosku ya Karena ini bentuknya begini Kondisi bahannya ya Ya, seperti ini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ini untuk panjangnya ya bosku ya Ya, jadi panjangnya seperti ini bosku ya Diperhatikan videonya bosku Nah, sekarang kita ukur lebarnya Nah, ini lebarnya bingung ini Nah, begini saja lah ya Karena kita ambil posisi Tengah-tengah Kan begini bosku nih Seperti segitiga juga ini Nah, jadi kita Ngukurnya Begini ya Begini ya bosku ya Nah, begini ya Nah, pas tengah-tengah gini ya Nah, begini saja nih Nah, begini Begini ya untuk Lebarnya ya Tuh Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ini untuk lebarnya ya Ya, kelihatan kan bosku ya Ini untuk apa namanya Ukurannya ini Nomor-nomernya gitu ya Ya, seperti ini ya Untuk lebarnya ya Nah, sekarang saya ukur Tebalnya ya bosku ya Nah, kalau tebalnya kan begini Semua sama itu ya Nah, begini bosku ya Ini ketebalannya ya bosku ya Kita ambil posisi Tengah-tengah bahan Seperti ini ya Nah, ini nih Tuh Untuk tebalnya Seperti ini bosku ya Untuk ketebalan bahannya Diperhatikan videonya bosku Ya, seperti ini bosku ya Tuh Untuk ketebalan bahannya ya Ini kan ada nomor-nomor nih Bosku sendirilah Yang memperkirakannya Gitu ya Karena saya kalau Ngelihat sambil Mempedeokannya agak ini Silau-silau gitu ya Karena pakai lampu blit ini ya Ada lampu blitnya gitu ya Ya, jadi seperti ini ya Untuk ketebalannya ya Sekarang Saya akan Center ya bosku ya Saya akan center ya Mohon diperhatikan videonya bosku ya Mohon diperhatikan videonya bosku ya Ya, jadi untuk hasil centerannya Seperti ini bosku Nah, seperti ini bosku ya Ya, diperhatikan sendiri saja ya bosku ya Ya, seperti ini bosku ya Tuh Ini bosku ya Ini saya perdekat nih bosku ya Supaya bosku melihatnya dengan sangat jelas Saya perdekat ke kamera video Ya, di sini ya Nah, ini kulit nih Ini kulit nih Tuh Ini kulitnya saya center kebawah Kebawah gitu maksudnya ya Kayak gini bosku ya Tuh Ya, dari sisi samping Hasil centerannya seperti ini ya Dari sisi-sisi samping ya Ya, seperti ini ya Ya, jadi seperti ini Ini yang nomor 2 ya bosku ya Nah, jadi kalau bosku tertarik dan berminat Nanti sebutkan saja nomor berapa yang diminati ya Nah, sebenarnya sih saya inginnya semua diborong Ya, sebentar bosku ini ada suara telpon ini ya bosku ya Sebentar, saya tolak dulu Ya, ada yang telpon tadi bosku Ya, kita lanjut lagi bosku ya Ya, kita lanjutkan lagi memvideokan yang ketiga bosku ya Nah, jadi langsung saja ya Nah, seperti ini bosku Yang ketiga ya bosku ya Seperti ini bosku ya Nah, ini fisiknya seperti ini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Seperti ini fisiknya bosku ya Nah, seperti ini Ini kulit ya Ini kulit ya Nah, ini daging ya Seperti ini ya Ini daging ya Tuh Seperti ini bosku Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Seperti ini bosku Nah, kayak gini ya Tuh Nah, sekarang saya akan ukur dulu ya Berapa untuk dimensinya Nah, jadi begini bosku Nah, seperti ini bosku ya Ini untuk panjangnya ya Tuh Untuk panjangnya ya Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Seperti ini bosku Seperti ini bosku Ini untuk panjangnya ya Tuh Nah, ini untuk lebarnya nih ya Nah, lebarnya Begini Nah, begini ya lebarnya ya Tuh Begini ya lebarnya ya Tuh Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Seperti ini bosku Untuk lebarnya ya Nah, kalau untuk ketebalan bahannya ya Nah, ini kan posisi begini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Nah, kita ukur saja bagian tengah-tengah Seperti ini bosku ya Nah, seperti ini bosku ya Ini ya Tengah-tengah bosku ya Kita ukur bagian tengah-tengahnya ya Nah, seperti ini Nah, kayak gini bosku ya Tuh Ini kan kita bagian tengah-tengah nih Untuk ketebalannya ya Karena posisi bahannya ini agak ini bosku Agak memiring kesini Tuh, begini Nah, begini Tuh Ya Seperti ini ya Agak miring ke kanan Ya, kita ukur aja begini ya Nah, begini nih Tuh Untuk ketebalannya ya Ya, diperhatikan videonya bosku ya Untuk ketebalan batunya ya Tuh Ya, seperti ini ya Tuh Ya Seperti ini ya Untuk ketebalan batunya ya Tuh ya Karena ini posisinya ini Apa Bahannya itu Ya, tidak rata gitu ya Nah, seperti ini saja ya Begini ya Beginilah ya Tuh Nah, ini nih Tuh Ketebalannya ya Seperti ini ya Ya, jadi langsung saja Ini akan kita center ya bosku ya Kita center ya Diperhatikan videonya bosku ya Ini mau saya center ya Ya, jadi Seperti ini bosku ya Untuk hasil center-an ya Tuh Ya, seperti ini bosku Untuk hasil center-an ya Diperhatikan videonya bosku ya Nah, kayak gini bosku Tuh Ya, seperti ini bosku ya Tuh Ini kelilingnya Semua akan saya center ya Supaya jelas gitu ya Nah, seperti ini bosku Nah, kayak gini ya Nah, ini kalau dari kulit ke bawah Kayak gini bosku nih Seperti ini bosku ya Kalau dari kulit ke bawah dagingnya gitu ya Nah, seperti ini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Ya, seperti ini bosku ya Ya, jadi kalau bosku tertarik dan berminat Hubungi saja nomor PAS 0857-8199-5551 ya Ya, sebenarnya sih Pengennya borongan aja gitu ya Tapi kalau mau beli satuan juga boleh ya bosku ya Nah, saya ulangi kembali ya Kalau mau beli satuan juga bisa gitu ya Nah, jadi hubungi saja nomor PAS 0857-8199-5551 ya Ya, sekarang saya akan memvideokan nih Yang keempat ya bosku ya Seperti ini bosku ya Yang keempat ya bosku ya Seperti ini bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Seperti ini bosku ya Ya, seperti ini bosku Diperhatikan videonya bosku ya Ya, seperti ini ya bosku ya Diperhatikan videonya ya Diperhatikan videonya bosku ya Ya, seperti ini bosku nih fisiknya gitu ya diperhatikan videonya bosku ya ya sekarang kita ukur dulu ya bosku ya kalau panjangnya begini ya ya kan begini panjangnya ya ini ukuran saya ini agak kecil ukuran apanya ukuran ini penggaris ukurnya ini untuk panjangnya bosku ya nah ini kelihatan kan bosku ini nah kayak gini bosku ya untuk panjangnya seperti ini ya bosku ya nah begini nah begini bosku ya diperhatikan ya untuk panjangnya ya nah untuk lebarnya kita ambil begini ini lebarnya ya ini lebarnya ya seperti ini ya ini bosku nih tuh ukuran lebarnya ya kita ambil posisi tengah-tengah ya ini untuk kelebaran bahannya gitu ya tadi kan panjang ya panjang ini lebar habis itu kita ukur ketebalan bahannya gitu ya seperti ini ya nah ini untuk nah lebarnya seperti ini ya nah sekarang kita ukur bagian tebalnya ya kita ukur saja di bagian tengah-tengah seperti ini nah ini nih tuh ya tuh ya tuh ini bosku ya diperhatikan ya ukurannya ya ketebalannya gitu ya ya seperti ini ya tuh ya jadi nah langsung saja ya ini mau saya center ya diperhatikan videonya bosku ya ya seperti ini bosku ya seperti ini bosku ya untuk hasil sentran ya diperhatikan videonya bosku ya ini saya perdekat ke kamera video ya bosku ya seperti ini bosku ini kalau dari bawah ke atas kayak gini bosku nah kayak gini ya nah sekarang saya dari atas ke bawah nah ini atasnya nah kayak gini ya saya bolak-balik gitu maksudnya ya senternya ya ya diperhatikan saja ya bosku ya tuh ya seperti ini ya bosku ya nah ini kalau dari samping-samping bosku ya nah kayak gini bosku ya ya jadi seperti ini ya bosku ya yang nomor lima ya bosku ya eh nomor empat bosku ya nomor empat mohon maaf karena ini bahannya cuma ada lima ya ini yang nomor empat ya nah ini yang terakhirnya bosku ya yang terakhir diperhatikan videonya bosku ya ya tenggorokan saya agak ini bosku agak apa namanya panas dalam itu gatal kebanyakan rokok jadi agak serak-serak gitu kalau ngomong ya agak ini apa namanya panas dalam gitu ya radang mungkin ya kebanyakan rokok atau makan gorengan lah gitu ya jadi agak ini panas dalam ini ya jadi serak suara saya bosku ya ya seperti ini bosku ya ini yang terakhir yang nomor lima ya bosku ya diperhatikan videonya bosku ya seperti ini bosku ya yang nomor lima ya diperhatikan videonya bosku ya ini saya dekatkan ke video kamera ya nah ini pinggir-pinggirnya seperti ini bosku ya pinggir-pinggirnya seperti ini bosku ya bisa diperhatikan videonya bosku ya diperhatikan videonya ini saya putar-putar saya bolak-balik gitu ya nah seperti ini saya bolak-balik gitu ya nah saya putar-putar seperti ini bolak-balik itu ya pinggir-pinggirnya juga saya putar-putar supaya kelihatan dengan sangat jelas bosku ya nah sekarang saya akan ini ukur ya bosku ya saya ukur ya bosku ya untuk panjang ya bosku ya nah ini panjangnya begini bosku nah begini nih nah begini nih ini penggarisnya kecil bosku ya nah ini begini bosku ya diperhatikan videonya bosku ya diperhatikan videonya bosku ya nah ini untuk ukuran panjangnya bosku ya diperhatikan penggarisan ukurannya bosku ya untuk mengetahui ukurannya gitu ya nomor-nomornya gitu maksudnya ya ya seperti ini untuk panjang ya bosku ya nah untuk lebarnya nah kita begini bosku ya begini ya begini ya nah begini seperti tadi ini ya nah ini untuk lebarnya ya bosku ya ini untuk lebarnya kita ambil posisi tengah-tengah ya bosku nih kayak gini ya bosku ya nah ini kayak gini bosku ya ini untuk ukuran lebarnya gitu ya untuk lebarnya gitu ya diperhatikan videonya bosku ya diperhatikan videonya bosku ya ya seperti ini untuk lebarnya ya Sekarang untuk ketebalannya seperti ini bosku Kita ambil posisi tengah-tengah ya bosku ya Seperti ini ya Diperhatikan videonya bosku ya Seperti ini bosku Untuk ketebalan bahannya Seperti ini ya Tuh saya perdekat ya Ya jadi Langsung saja ini akan saya senter ya bosku ya Mohon diperhatikan videonya bosku ya Mohon diperhatikan videonya bosku ya Mau saya senter bosku Ya untuk hasil senterannya kayak begini bosku ya Nih tuh Kayak gini bosku ya Ini tenggorokan serak ini Agak panas dalam ini ya Karena banyak rokok sama makan gorengan gitu ya Karena cuaca juga kan saat ini Kadang panas Tiba-tiba panas Toto-tunya mendung Jadi mungkin ya seperti itu Perubahan musim Jadi agak ini Radang tenggorokan gitu ya Agak gatal Tenggorokannya Mungkin mau batuk kali gitu bosku ya Ya seperti ini bosku Kita sudah bisa lihat ya Ya suara saya agak sedikit serak bosku ya Mohon maaf ya Kalau kedengarannya kurang ini Kurang mantep gitu ya Ya karena ini Kurang enak bodi lah gitu ya Ya seperti ini bosku ya Hasil dari senterannya ya bosku ya Kita sudah bisa lihat bosku Nah kayak gini bosku ya Ini saya perdekat ke kamera video ya bosku ya Nah kayak gini bosku ya Nah ini saya balik lagi nih bosku Seperti ini bosku nih Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Kayak gini bosku Untuk hasil dari senterannya ya bosku ya Ya kita sudah bisa lihat Seperti ini ya Nah kalau dari pinggir-pinggir Kayak gini bosku nih Tuh Ini dari pinggir-pinggir ya Saya senter ini dari pinggir-pinggir nih ya Tuh Kayak gini ya Ya diperhatikan ya bosku ya Diperhatikan bosku ya Diperhatikan videonya bosku ya Nah kayak gini bosku nih Tuh Kayak gini bosku ya Ya seperti ini bosku ya Ini yang nomor 5 Sudah saya videokan semua Saya sudah videokan gitu ya Jadi saya akan mengulangnya kembali ya bosku ya Supaya tambah jelas ya bosku ya Ya jadi Ini dijual borongan ya bosku ya Nah dijual borongan gitu ya Ini batu bacaan doku majiku Nah ini dijual borongan gitu ya Tapi kalau mau beli satuan juga boleh gitu ya Nah nanti bosku sebutkan saja Yang mana yang diminati Sebutkan nomor dan screenshot tentunya Ke nomor WAC 0857 8199 5551 ya Ya untuk nomor WAC 0857 8199 5551 ya Ya saya rasa ini sudah cukup jelas informasi yang saya berikan Jadi video akan diakhiri sampai disini Buat yang baru menonton video-video kalimai sempur channel Jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa juga ya Untuk share dan komen-komennya Di setiap video-video kalimai sempur channel Yang Anda sukai Like and subscribe kalimai sempur channel Terima kasih Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.